Pemerintah menganggarkan lebih dari 2.700 triliun rupiah dalam RAPBN 2022 saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPDRI. Dari angka tersebut sebanyak 9,4 persen dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPDRI dikelar di Kompleks Parlamen Senayan, Jakarta pagi tadi. Sidang dikelar secara terbatas dihadirin 60 orang, serta dengan agen yang lebih singkat dan sederhana. Dalam Sidang ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022. Hadirin yang saya mulihakan, Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar 2.708,7 triliun rupiah yang meliputi. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun rupiah, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun rupiah. RAPBN 2022 sebesar lebih dari Rp2.708 triliun rupiah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun rupiah. Sementara untuk alokasinya, Rp255,3 triliun rupiah dianggarkan untuk kesehatan, termasuk salah satunya penanganan pandemi. Infrastruktur dianggarkan Rp3.84,8 triliun dan perlindungan sosial Rp427,5 triliun rupiah. Anggaran kesehatan tahun ini lebih besar dari APBN 2021 yang hanya sebesar Rp199 triliun rupiah. Namun kebutuhan anggaran di tengah pandemi yang meningkat kemudian mendorong Pemerintah menambahnya menjadi Rp254 triliun rupiah. Dengan kata lain, anggaran kesehatan tahun 2022 mengacu pada penambahan anggaran kesehatan tahun 2021. Target pertumbuhan ekonomi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,5 persen pada tahun 2022. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 mencapai 7,07 persen yang menandai perekonomian Indonesia lepas dari resesi. Meski lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal ini, target Joko Widodo masih lebih tinggi dari target tahun 2021. Pemerintah juga terus memuas pandai ketika pasien global dan domestik termasuk pandemi COVID-19 sebagai penyumbang resiko pertumbuhan ekonomi ke depan. Tim Ainews melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah persoalan yang mengemuka, khususnya penanganan pandemi COVID-19 dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR 2021-2022 di gedung parlemen hari ini. Dalam pidatonya, Puan meminta pemerintah fokus dan konsisten menangani pandemi COVID-19. Pidatok Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan masa sidang DPR 2021-2022 lebih banyak membahas mengenai penanganan COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung di Indonesia. Kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPR meminta negara tidak boleh berpasrah diri dan harus melakukan upaya terbaik menangani dampak pandemi COVID-19 yang merugikan rakyat. Secara lebih spesifik, Ketua DPR juga meminta pemerintah melakukan perlindungan kepada rakyat selama pandemi COVID-19. Di antaranya, penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, pelayanan publik, serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, Pidato Ketua DPR juga menyinggung sejumlah hal. Di antaranya prestasi atlet Indonesia dalam Olimpia The Tokyo 2020, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pembahasan sejumlah RUU. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemerintah agarkan lebih dari 2.700 triliun rupiah dalam RAPBN 2022. Lantas bagaimana jurus pemerintah di tengah resesi dan pandemi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dan ekonom senior Faisal Basri. Selamat sore Pak Yustinus dan Pak Faisal. Selamat sore Pak Stefani. Selamat sore Pak Faisal. Saya ingin ke Pak Yustinus lebih dahulu. Pak Yustinus, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5 sampai 5,5 persen. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan belum akan selesai dalam waktu dekat. Apa yang membuat pemerintah optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen ini? Terima kasih Mbak Stefani. Kalau kita simak pidato presiden tadi, tetap dari 6 fokus APBN 2022, tetap yang pertama adalah pengendalian COVID-19, terutama aspek kesehatan. Jadi itu harus tuntas terlebih dahulu sebelum yang lainnya bisa kita asumsikan dapat tercapai. Lalu tadi beliau juga menyampaikan penguatan-penguatan yang penting, antara lain sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan juga perlindungan sosial. Pemerintah optimistik dengan tetap berhati-hati dan waspada. Kalau kita melihat capaian di kuartal 2 2021, kita sudah ada pada arah kebijakan yang tepat. Meskipun di kuartal 3 ini ada PPKM level 4 yang berkonsekuensi pada ekonomi, tapi toh kita lakukan demi bisa mengatasi dampak pandemi itu sendiri. Jadi dengan capaian tersebut, dan kita melihat sudah ada pemerataan sumber pertumbuhan, sekaligus penguatan, baik dari aspek kesehatan maupun perlindungan sosial. Kita berharap, tentu juga vaksinasi tadi disampaikan juga harus terus digencarkan dan merata, tahun depan kita bisa lebih baik. Dengan melihat asumsi tahun ini outlooknya 3,7 sampai 4,5 persen, Mbak Stefani. Baik, langsung saja Pak Faisal, apakah Anda sendiri melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi 2022 di angka 5 persen ini cukup realistis? Dalam jangkauan ya, kalau kita berhasil mengendalikan virus, itu barangkali tergolong cukup konservatif. Artinya targetnya tidak melambung begitu ya, jadi pemerintah kelihatannya realistis untuk pertumbuhan ini. Tidak 6 gitu ya, apalagi di atas 6, jadi 5 antara 5 sampai 5,5 persen gitu ya. Katakanlah titik tengahnya 5,25 gitu, yaitu sudah sedikit di atas pertumbuhan sebelum pandemi. Tapi tentu saja harus kerja keras ya. Ya, dan Anda sampaikan di awal tadi jika berhasil menangani pandemi tentunya. Betul. Mudah-mudahan ya bisa, tidak ada pilihan lain ya. Kita harus pemeranginya. Ya tidak ada pilihan lain lah, karena ekonomi akan semakin sulit untuk bangkit kalau kita tidak berhasil menangani pandemi dan tantangannya akan semakin berat, karena logistiknya itu perlu diperkokoh ya, mengingat sekarang ledakannya ada di luar Jawa. Ya kalau vaksinasi di Jakarta kan relatif mudah begitu ya logistiknya. Ya tapi saya pagi ini berdiskusi dengan teman-teman di Sulawesi Tengah ya, itu waduh sekarang kasusnya meningkat dan macam-macamnya praktis tidak ada atau kurang lah begitu ya. Karena memang logistiknya semakin lama semakin susah. Apalagi kalau menembus kabupaten-kabupaten lebih sulit lagi. Dan tenaga kesehatan di daerah-daerah jauh lebih buruk ya, daripada di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta misalnya. Baik, Pak Faisal tadi sempat disebutkan oleh Pak Yustinus bahwa kuartal 2 pertubuhan ekonomi tahun ini mencapai 7,07 persen. Apakah ini angka yang bisa dikatakan cukup perlu diapresiasi atau sebenarnya bisa lebih dari ini? Dengan masuknya gelombang kedua ya bisa dipahami kalau cuma 7,07. Jadi saya melihatnya itu bukan 7,07 atau apa, tapi bandingkan kecepatan recovery-nya. Jadi kecepatan recovery itu kita bandingkan antara teriwulan 2 2021 dengan teriwulan 2 2020. Nah kita itu kira-kira sekitar 12 ya. Perancis itu 30-an persen, Thailand itu 20-an persen, Malaysia 28 persen, kita cuma 12. Jadi memang kecepatan kita tergolong yang paling lambat. Jangan bandingkan Vietnam, karena Vietnam tidak mengalami resesi ya. Jadi dia stabil, ekonominya selalu positif gitu. Tapi di luar Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura lebih gila lagi ya, 35 persen. Nah mengapa mereka bisa recover lebih cepat? Karena mereka menangani pandeminya lebih strict gitu ya. Dan mereka punya kemewahan. Malaysia misalnya melakukan lockdown, Australia melakukan lockdown, penduduknya rata-rata sudah sejahtera. Nah kalau di kita, berat sekali ya. Oleh karena itu tidak dilakukan lockdown, tapi ongkosnya jadi mahal buat ekonomi dalam bentuk pemulihan yang lebih lambat. Artinya justru negara-negara yang menerapkan lockdown secara ketat ini, pemulihan ekonominya jauh lebih cepat daripada Indonesia? Tidak. Tidak diragukan lagi. Baik. Langsung saja saya ingin minta tanggapan. Pak Yustinus, kuartal 2 pertumbuhan ekonomi tahun ini memang mencapai 7 persen. Tapi seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, pemulihan ekonominya jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2020, ini bisa terbilang lambat dibandingkan negara-negara lain? Ya, tentu saja ini ada beberapa faktor yang menentukan. Tapi kalau kita melihat, setidaknya dalam 4 kuartal terakhir, kita dapat melihat di kuartal 2 2021, semua sektor sudah hampir merata, ada geliat, ada pertumbuhan positif, dan bahkan ada sektor-sektor baru yang tumbuh lebih baik. Tadi yang penting, kesehatan bisa kita atasi. Kami optimistik ekonomi bisa bangkit dan tumbuh lebih baik. Maka sekarang kita fokus ke sana. Tadi Pak Faisal sampaikan, dan Presiden juga menyampaikan, bahwa dengan berbagai persoalan kesehatan yang terungkap, kita jadi tahu, jadi paham, prioritas apa yang harus kita lakukan, yaitu reformasi kesehatan. Itu mutlak. Dan dukungan kepada daerah juga harus terus diberikan, agar tidak mengganggu atau menghambat proses pemulihan ekonomi. Dan kita juga tahu, Mbak Stefani, bahwa kuartal 3 memang cukup berat, kita fokus pada kesehatan, beberapa daerah kita perketah, jadi jangan saya mengorbankan nyawa atau kesehatan masyarakat, hanya kalian mengejar pertumbuhan. Dan kita juga mencoba, tetap melihat secara detail, sektor-sektor yang dapat terus beroperasi, dengan aman COVID, supaya kita bisa memanfaatkan opportunity yang ada. Tentu saja ini perlu dukungan dan koordinasi yang baik di semua level, pusat, daerah, pemerintah, dan juga swasta. Baik, Pak Yusunis, bahwa kemudian ada fakta, negara-negara yang menerapkan lockdown secara ketat, justru pemulihan ekonominya lebih cepat daripada Indonesia yang menerapkan pembatasan secara terbatas. Apakah ini menjadi evaluasi juga bagi pemerintah? Ya, memang pro-kontra lockdown itu sudah terjadi seawal pandemi, dan saat ini pemerintah melihat evaluasi satu bulan terakhir terhadap PPKM yang diperketat, menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan koordinasi yang lebih baik, pusat dan daerah, komando yang lebih jelas, lebih tegas, termasuk pasokan sarana dan obat-obatan yang lebih baik, kita melihat di Pulau Jawa terutama, yang telah diperketat di awal, itu juga menunjukkan tren yang melandai. Nah, sekarang kita fokus di luar Jawa, di mana sarana, prasarana, dan obat-obatan juga relatif terbatas, ini tentu ada di fokus kita saat ini. Jadi kami rasa sekarang sudah menjadi pilihan kita untuk PPKM, kita jalankan terus dengan dukungan yang lebih kuat dari aspek sosialnya, Mbak Stepan. Baik, Pak Yusuinis dan Pak Faisal, tadi kita sempat membahas mengenai pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 tahun 2021 yang memang mencapai 7 persen. Namun ternyata hal ini tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat. Kami punya informasi bahwa angka kemiskinan selama masa pandemi ini justru naik menjadi dua digit. Dan berikut informasinya. Dalam pidato pembukaan masa sidang DPR 2021-2022, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan situasi perekonomian yang saat ini dirasakan masyarakat selama pandemi COVID-19. Di saat pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 mencapai 7 persen, namun kenyataan sesungguhnya, angka kemiskinan justru naik gerastis menjadi dua digit atau bertambah 1,12 juta orang selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi dua digit sebesar 10,14 persen atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020. Namun ternyata masih ada berkah di tengah kesulitan pandemi COVID-19. Para pengerajin kayu di daerah Cikadut, Kota Bandung justru mengalami lonjakan permintaan membuat kayu nisan. Hal ini diakibatkan melonjaknya pemakaman jenazah di TPU Cikadut khusus COVID-19. Dalam satu hari, 25 nisan kayu khusus TPU Cikadut diborong oleh petugas pemakaman. Dengan banyaknya pesanan padung atau nisan kayu, pengrajin bisa merop untung hingga 500 ribu rupiah per hari. Tim Liputan Ainews melaporkan. 4,9 sampai 5,2. Jadi kita berada dalam range antara 5 sampai 5,5. Kemudian kalau kita lihat dari kredit usaha rakyat, kita lihat perbulannya sampai dengan bulan Agustus ini sudah 148 triliun. Dan kita lihat bahwa penyaluran kur ini terus berjalan dengan realisasi cukup baik. Dan ini targetnya adalah 253 triliun kepada 3,99 debitur. Dan outstandingnya ini sudah sampai dengan 272,81 sejak Agustus 2015. NPL-nya adalah 1,02 persen. Jadi sektor UMKM ini sangat membantu perekonomian nasional. Nah kita ketahui juga dari angka tingkat kemiskinan dari mulai September yang sempat naik di 10,19. Ini turun di Maret 2021 10,14. Dan ini tentunya akibat daripada kebijakan pemerintah. Demikian pula jumlah penduduk miskin yang kemarin sudah naik di September 2020 ke 27,55. Di Maret turun di 27,54. Nah tentu kita harus terus mendorong melalui reform struktural yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengatasi pengangguran. Dan kita lihat di bulan Agustus tahun lalu angka penangguran meningkat menjadi 9,7 persen. Dan di Februari sudah menurun di angka 8,75. Artinya kebijakan pemerintah direspon secara baik. Dan itu mulai dari pengangguran karena COVID-19, bukan angkatan kerja, dan bekerja dengan jam kerja yang lebih pendek. Nah ini terus diperbaiki. Kemudian selanjutnya pemerintah juga mendorong dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan OSS, Online Single Submission, sudah mulai dicalankan per minggu kemarin yang sudah diluncurkan Bapak Presiden. Nah ini diharapkan perusahaan berbasis, perizinan berbasis resiko ini bisa mendorong ease of doing business. Kemudian juga pemudahan penyertahanan perizinan berusaha dan juga terkait dengan perizinan yang bersyarat untuk investasi tertentu. Nah perizinan berbasis OSS ini ada yang berbasis registrasi dengan persyaratan hanya NIB, kemudian berbasis standar. NIB dan standar ini berbasis resiko menengah dan berbasis kepada perizinan ataupun baik itu dari pusat maupun daerah. Nah pemerintah di anggaran ini tadi sudah disampaikan Bapak Presiden mengenai kisaran pertumbuhan 5-5,5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah 14,350, tingkat suku bunga sun 6,85, minyak mentah 6,3, lifting 703, peril per day, dan lifting gas bumi di 1036. Fleksibilitas ini nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan dan untuk PEN tetap dialokasikan di mana untuk kesehatan sebesar 148. Pemirsa kami lanjutkan dialog masih bersama Pak Yusinus Prasto dan Pak Faisal Basri. Pak Faisal tadi mainko perekonomian, Pak Erlangga menyampaikan bahwa perekonomian membaik yang artinya bahwa kebijakan pemerintah direspon dengan baik oleh pasar. Komentar Anda, Pak Faisal. Masih berat ya untuk mengatakan ini direspon dengan baik. Jadi kuncinya beginilah. Kalau kita lihat angka-angka yang disampaikan tadi, membaik itu sejalan dengan pelonggaran. Jadi gas rem-gas rem gitu. Jadi gara-gara digas, semua kerja praktis, kemudian ekonominya menggeliat. Tapi akhirnya kan di rem mendadak, ya memburuk lagi gitu. Jadi lihatlah ini dalam perspektif yang lebih panjang gitu. Angka-angka ini kalau sampai sekarang ya, itu kan tribulanan ya. Kalau sampai sekarang relatif kalau misalnya dari pengangguran, ya membaik. Atau bahkan waktu COVID mencapai puncaknya angka pengangguran relatif naiknya sedikit. Coba Anda bayangkan dengan Amerika ya. Dari 5% ke 14%. Nah Indonesia itu membaca angka-angka ini harus haki-hati. Karena kalau ada krisis, pengangguran itu tidak melonjak. Kenapa? Too poor for people to be unemployed. Karena tidak ada sistem jaminan bagi orang yang menganggur. Jadi orang terpaksa untuk bekerja. Memaksakan diri. Jadi udah lah, kita lihat gambaran secara umum gitu ya. responsnya baik yang memang seharusnya begitu bagus. Dan yang harus diakui adalah bantuan sosial ini yang mendukung ya. Dan saya rasa kian hari kian tepat sasaran. Awal-awalnya kan banyak yang tidak tepat sasaran. Namun dengan berjalannya waktu, itu yang semakin dirasakan membantu terutama tadi penurunan orang miskin tadi ya. Dari bulan September tahun lalu ke bulan Maret tahun ini. Baik. Pak Yusinus, tanggapan Anda? Ya, tadi yang disampaikan data terkait kemiskinan, ya memang betul bahwa dampak pandemi antara lain bertambahnya jumlah orang miskin. Karena aktivitas ekonomi yang melambat, yang menurun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Maka pemerintah memberikan dukungan bantuan sosial yang saat ini diperkuat selama masa PPKM ini. Sebagian skema diperpanjang, diperkuat, dan juga diperluas. Nah, semoga dengan dukungan ini kita bisa menolong kelompok masyarakat yang paling rentan, yang membutuhkan bantuan. Terutama saat ini sedang dipinalisasi dua hal, yaitu dukungan untuk para pelaku usaha informal, dan sebagainya, termasuk juga dukungan untuk para korban COVID yang kehilangan orang tua dan harus menjadi yatim piatu. Itu juga sekarang sedang di data dan sebentar lagi akan ada skema untuk memberikan dukungan. Tadi saya sepakat dengan Pak Faisal Basri, kita tetap harus fokus kepada kesehatan, pada peranan kesehatan. Berbagai sinyal yang kita rasakan positif, lebih baik memang kita tangguhkan sebagai alert atau sinyal untuk tetap berhati-hati, tetap waspada. Dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kita optimistik, kita bisa kembali membuka beberapa sektor yang tidak melibatkan terlalu banyak interaksi. Itu yang penting. Tetapi punya market yang cukup besar, terutama di luar negeri, agar bisa terus kita dorong, Mbak Stefani. Baik, Pak Yusinus dan Pak Faisal, kami masih akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Di Ainew Sore.